Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dinar Anggrani Di video kali ini bunda mau masak, tempe bacam Tonton sampai habis Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Terima kasih Pertama bunda mau siapkan dulu bumbu yang dihaluskannya Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, dan lada Jangan lupa dikasih air agar mudah ya Kebetulan untuk tempenya bunda dapat yang kecil Jadi bunda pakai 4 papan Tapi kalau kalian pakai yang besar, 2 papan juga cukup ya Nah ini tempenya kita potong agak besar aja Kalau sudah terpotong semua, biasanya tengahnya bunda sisit-sisit kayak gini pakai pisau Dilanjut aja panaskan minyak secukupnya Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan daun salam dan lengkuas Lalu kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang ya Kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan air Setelah itu masukkan gula merah, asam jawa, ketumbar bubuk Tambahkan kecap manis, lalu kasih bumbu garam, penyedap, dan gula Aduk merata dan tunggu sampai mendidih Kalau airnya sudah mendidih, masukkan aja tempenya Aduk merata dan tutup wajan sampai airnya menyusut dan meresap Oke ini setelah kita diamkan dan airnya sudah menyusut Aduk merata aja Kalau kalian sukanya manis banget, boleh ditambahkan kecap lagi ya Nah ini tempe bacemnya sudah matang dan sudah dingin Kita tiriskan, masukkan ke dalam wadah Untuk dijadikan stok Ini bunda mau goreng dulu sebentar Untuk sisanya boleh kita masukkan sebagai stok di dalam kulkas Semoga menginspirasi dan selamat mencoba di rumah ya Mohon maaf bila ada kekurangan Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye